Kue? Itu mudah. Kita harus mulai dengan menyiapkan adonannya dulu. Kita butuh tepung, telur, susu, sedikit gula, dan... Jus lemon segar. Ya, itu terlihat sangat mudah. Aku hanya bisa meniru punya nenek. Aduh! Atshi! Nenek, apa yang kamu lakukan? Dan perhatikan di mana kamu menembak jus lemon. Emma, maaf. Aku tidak sadar. Mari kita kembali ke biskuit di masa depan. Campuran sudah siap. Saatnya menuangkannya ke dalam cetakan. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, seperti ini. Tidak, aku tidak ingin berurusan dengan tepung ini. Aku lebih suka membuat kue untuk Kate berdasarkan barang lain. Untuk memulainya, aku perlu beberapa permen karet haba-baba. Tapi aku tidak akan menggulungnya jadi pancake. Di sini aku butuh alat bantuan yang berat. Disinilah. Ayo bantu aku. Nah, inilah yang dibutuhkan. Terima kasih. Itu kerja bagus. Dan sekarang, klik sampah dengan beruang gami. Saatnya membungkannya langsung ke dalam panci untuk melelehkannya. Kita harus mengaduknya dengan baik. Nah, sekarang kamu harus mengambil wajan dengan hati-hati dengan bantuan paku payung khusus. Dan menuangkan jeli yang sudah meleleh langsung ke kue karet. Wah, itu terlihat sangat indah. Lalu, semua ini harus diulang. Lapisan kedua permen. Letakkan. Lalu, ini dia lapisan terakhir. Lalu, aku masih butuh bantuan tumpangan sedikit. Dan hasilnya aku dapat kue permen karet yang sangat indah. Sekarang sudah siap. Oh, sepertinya Nenek juga sudah membuat sesuatu. Oh, tentu saja aku sudah memasak. Biskuitku sudah siap. Saatnya untuk membuatnya jadi dua lapisan. Lalu, kita sebarkan krim kocok di antara keduanya. Sekarang, kita harus membuatnya rata sampai indah. Lalu, kita tutup dengan kue lainnya. Nah, itu sangat indah. Zack, apa yang kamu lihat? Karena itu membosankan. Lihat saja kueku. Dan ini belum berakhir. Aku akan menghiasnya dengan sedikit kewarna makanan. Agar aku bisa mencerahkannya nanti. Iya, ya. Itu belum selesai. Dan sekarang, saatnya hal yang paling menyenangkan. Dengan bantuan alat ini, aku akan meratakan warnanya. Ya, dengan bantuan talentku, semuanya akan jadi sangat indah. Oh ya, itu sangat cantik. Sekarang, aku akan membuat lubang di tengah kuenya. Agar aku bisa memasukkan skituls. Dan itu akan jadi sebanyak mungkin. Semua orang menyukainya, jadi pasti tidak akan ada yang berlebihan. Sepertinya tidak ada cukup permen merah di sana. Tapi tidak apa-apa. Aku punya lebih banyak di sini. Lihat semua ini dan idilah padaku. Seperti inilah tampilan kue yang sebenarnya. Hmm, menarik. Tapi aku harus menghias kuenya juga. Permen itu basi dan berbahaya. Stroberi adalah masalah yang berbeda. Pertama, kita harus menusuknya dengan tusuk sate. Lalu kita potong. Dan kita akan taruh di pinggiran kue seperti ini. Oh, bagusnya. Hmm, itu biasa saja. Milikku jadi lebih indah. Dan aku akan menghiasnya dengan tema pelangi. Menarik. Dan aku akan menambahkan daun min segar dan seiris lemon. Ya, itu jadi lebih indah. Punyaku masih lebih baik. Siapa bilang kueku lebih cantik? Apa yang mereka ributkan? Dasar aneh. Baiklah, aku juga harus menghias kuenya. Aku cuma punya permen karet yang tersisa di sini, jadi sudah cukup. Hei, mungkin berhenti berdebat. Biarkan Kate memutuskan. Wow, betapa indahnya itu. Aku bahkan tidak tahu kue siapa yang harus aku mulai. Semuanya terlihat sangat menggungi selera. Hmm, ini enak banget, nenek. Dan sangat asam. Apa itu? Lemon? Nenek, kenapa kamu menaruh begitu banyak lemon di sana? Tidak mungkin makan tanpa membuat wajahku aneh. Dan sekarang aku akan mencoba kandidat berikutnya, yaitu Chef Zek. Wah, tidak hanya cantik, tapi juga sangat besar. Dan di dalamnya ada banyak permen Skittles. Wah, rasanya ruang biasa. Nyam. Wah. Dan apa kue pink ini? Sepertinya ini kue dari Barbie. Emma, apa kamu berhasil membuat kue permen karet? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Oh, lihatlah. Itu sangat molor. Ini keren. Oh, aku tidak tahu bahwa kue karet bisa begitu lezat. Dan apakah kamu tahu lagi manfaat dari kue ini? Dari situ aku bisa membuat gelombong yang keren. Itu tidak hanya enak, tapi juga menyenangkan. Oh, itu sangat keren. Emma, kue mau memenangkan ronda ini. Hore, tidak rugi. Aku berusaha sangat keras. Apa yang akan kita masak di babak kedua ini? Di babak kedua, kalian harus membuat telur untukku. Oh, telur? Itu mudah. Pertama, kamu harus memisahkan putih dan kuning telur secara profesional. Ini bisa dilakukan dengan satu lemparan pisau. Nah, sudah siap. Hmm, itu menyedihkan. Apa dia pikir itu sulit? Bagaimanapun, itu sangat mudah. Lihat. Oh, ternyata itu memang susah. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah telur terakhir. Nah, itu dia. Jarum suntik biasa akan membantuku. Dengan bantuannya, aku bisa mengumpulkan kuning telur. Dan memisahkannya dari yang putih. Lalu, meletakkan semuanya langsung di atas wajan. Dan untuk membuat telur yang tidak biasa, aku tidak akan membuat satu, tapi banyak yang kecil. Lihat betapa asiknya. Seperti telur boneka. Aku punya pekerjaan yang sulit di depanku. Hmm, aku harus pakai warna sedikit agar jadi lebih cerah. Nah, sudah siap. Sekarang dengan ini, aku bisa membuat telur goreng pelangi. Nah, dan kuning telur berfungsi sebagai matahari. Kenapa kesulitan seperti itu? Kamu bisa membuat telur lucu dalam bentuk wajan anak kucing. Kuning dengan matanya sangat mirip. Nah, lihat saja betapa kerennya hasilnya. Nenek, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat matahariku tidak bersinar. Aku tidak sengaja. Tapi aku punya kucing yang lucu. Kamu tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Ini tidak adil. Nah, sekarang aku akan mulai dengan telur kecil Emma. Hmm, enak tentu saja. Hmm, tapi sudah habis. Oh, sayang sekali. Untung saja masih ada yang lain. Dan apa ini, Zack? Oh, ini mengerikan. Aku tidak akan mau makan kuning telur seperti itu. Oh, terlalu lengket. Wah, tapi aku akan makan anak kucing lucu dari nenek. Terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Oh, ini juga enak. Nenek, selamat atas kemenanganmu. Oh, terima kasih. Aku tahu kamu akan menyukainya. Hmm, aku ingin tahu apa yang akan kita masak di babak ketiga. Aku ingin curas. Apa kamu tahu apa itu? Tentu saja. Aku dengan mudah bisa melakukannya. Pertama, kita bisa mencampur tepung. Gula Dan juga air. Untuk membuat adonan tanpa gumpalan, mesin ini akan mengaduknya. Karena aku memasak semua hari ini dengan pakai puwarna, kenapa tidak menggunakannya kali ini? Nah, itu jadi sangat indah. Karena adonan sudah siap, sekarang ini akan siap digoreng. Kita masukkan ke dalam minyak mendidih dengan hati-hati. Hmm, kedengerannya mudah. Aku hanya perlu meniru si Koki. Hmm, dan sekarang kita bisa mulai menggorengnya. Oh, sepertinya ada yang tidak berhasil. Hmm, aku harus memikirkan cara lain. Oh, aku tahu. Churro juga bisa dibuat dari marshmallow. Mereka sangat enak, tapi setelah mentega akan jadi selebih enak. Aku tidak tahu apa yaitu Churro, tapi aku akan cepat belajar. Aku akan mengulangi adonan untuk mereka di dalam botol. Itu akan jadi lebih nyaman. Nah, bahan-bahan sudah masuk. Sekarang aku harus mengocok botolnya dengan baik agar campurannya jadi rata. Oh, sepertinya aku berlebihan. Oh, Nenek, tenang. Karena goncanganmu semuanya jadi jatuh. Oh ya, aku sudah baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya. Nah, inilah saatnya memeras Churro yang sempurna. Aku akan memasaknya di oven. Nah, itu akan dipanggang sebentar. Sedikit es krim tidak ada yang salahnya. Apapun akan terselebih enak dengan itu. Sentuhan terakhir adalah taburan berwarna. Jadi itu akan lebih enak dan juga indah. Nenek, apa itu? Apa maksudmu? Ini curus. Sekarang kita taburi madu dan ini akan segera selesai. Hmm, itu bukan Churro, tapi kue biasa. Aku ingin tahu seperti apa rasa Churro perbentu. Oh, sepertinya dia agak lembek. Tapi tidak apa-apa. Tapi masih sangat enak. Oh, itu terlihat sangat mengerikan. Nah, Kate, sekarang kamu bisa memilihnya. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Mari kita mulai dengan apa yang sudah dibuat Emma. Oh, ini sangat lembek. Aku tidak mau makan itu. Sekarang aku akan mencoba punya nenek. Hmm, ternyata sangat enak. Tapi ini hanya kue biasa. Zepzak melakukan pekerjaan yang sangat bagus dan hidangannya paling mirip dengan Churros. Wah, aromanya luar biasa. Wah, ini enak. Aku belum pernah mencoba Churros seperti ini sebelumnya. Selamat atas kemananganmu. Oh, ya. Akhirnya. Hah, itu terlihat mudah. Aku sudah siap. Bahkan anak kecil pun bisa mengatasinya. Bicara tentang anak-anak, kita semua pasti suka permen sejak kecil. Jadi Susi punya ide yang bagus, yaitu bikin sendus yang manis dengan Nutella ini. Nah, sekarang kita bisa memanggangnya. Oh, sial. Aku jadi ketersumul karena pasta ini. Ayolah, roti. Aku tidak punya banyak waktu. Nenek, apa yang kamu lakukan? Apa itu cara kuno? Kan ada pembanggang roti? Pikirkan itu. Tidak ada yang akan membanggang roti seperti aku. Nah, sekarang saatnya untuk selai kacang. Dan selai nenek ini tidak akan ada salahnya. Wah, indahnya. Kenapa bau api di sini? Susi, ini semua karena robotmu. Ini pembanggang roti. Aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Oh, tidak. Sepertinya roti panggangnya jadi gosong. Oops. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu cara membuat roti panggang yang keren? Untuk melakukan ini, aku buat keju parut. Dan juga... Aku akan pakai pewarna yang cerah. Jangan lupa mencampurnya sampai merata. Tadam. Lihat betapa indahnya ini. Tapi itu belum semuanya. Roti panggang harusnya dipanggang dengan baik. Tapi masak pakai wajan itu membosankan. Jadi aku harus pergi sebentar. Mau ke mana dia? Untuk hasil yang sempurna, aku akan mencari sumber api yang alami. Yaitu dari atas gunung berapi. Nah, ini pasti akan jadi yang terbaik. Arsuda siap. Jess, saatnya untuk memilih pemenangnya. Baiklah. Mari kita mulai dengan sandwich yang pertama. Dia terlihat lebih baik dari yang lain. Oh, astaga. Kejunya sangat melar. Hmm. Rasanya sangat lezat. Baik. Mari kita lihat apa selanjutnya. Apa lagi ini? Uh, mengerikan. Baiklah. Aku harus mencobanya. Uh, rasanya seperti batu bara. Oh, sandwich ini terlihat lebih bongguk ke selera. Dan aromanya lebih enak. Oh ya. Ini enak banget. Nenek, kamu pemenangnya. Terima kasih, Jess. Aku tahu bahwa kamu mencintaiku. Dan aku bisa mengalahkan Ted. Sekarang aku ingin pancake yang sangat lezat. Oh, ini adalah keahlianku. Jangan berharap untuk mengalahkanku. Tidak ada yang bisa membuat pancake lebih baik dari aku. Saatnya menguleni adonan. Nenek, kamu pikir aku tidak bisa membuat adonan? Hmm, itu sangat mudah. Aku hanya perlu mencampur semuanya dalam piring ini. Nah, itu dia. Uh, ternyata ini sangat bagus. Ah, kenapa susah-susah? Kan ada mixer. Dia akan membantuku membuat adonan yang lebih baik. Nah, itu berhasil. Aku bisa mulai sekarang. Wow, aku tidak tahu dia bisa secepat ini. Dan sekarang bagaimana caranya mengeluarkan itu dari adonan? Ah, baiklah. Oh, dasar alat yang konyol. Susie, kamu gampang banget menyerah. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah memanggang pancake-nya. Oh, iya. Dan lihatlah, aku melakukannya dengan cara yang legendaris. Ini pasti sangat enak. Oh, iya. Ini adalah resep rahasia yang luar biasa. Jangan lupa tambahkan minyaknya. Haha. Oh, maaf. Aku tidak sengaja mengacaukanmu. Lihat dan pelajari bagaimana membuat pancake dengan benar. Jangan lupa tentang penampilannya juga. Itu juga sangat penting. Nah, sekarang kalian akan segera melihatnya. Ayo, tebak. Siapa ini? Tadam. Dalam beberapa detik lagi, aku akan dapat salinan yang tepat. Monster ini pasti bisa dimakan. Aku tidak punya pilihan selain pakai sesuatu yang sudah siap. Misalnya, roti ini. Hanya saja aku tidak butuh kulitnya. Nah, sepertinya itu bisa berhasil juga. Nah, di atasnya kita bisa tambahkan krim yang lezat. Nah, sudah siap. Jess sudah saatnya untuk menilai. Ini adalah pancake berbentuk kepala hagi-wagi. Oh, ini keren banget. Dan rasanya juga sangat enak. Oh, apalagi ini. Terlihat seperti roti biasa. Ya, memang begitu. Tidak, itu jelas bukan pancake. Aku tidak mau. Tapi pancake itu terlihat menggugah selera. Uh, aromanya luar biasa. Oh, ya. Ini adalah favoritku. Sudah lama aku tidak merasakan sesuatu yang lebih baik dari ini. Apa? Nenek lagi? Uh, ini tidak adil. Ah, dasar pecundang. Kali ini aku ingin makan spageti yang enak untuk makan siang. Spageti. Sepertinya aku pasti bisa. Nenek dan Koki pakai cara yang sulit lagi. Menurutku semuanya lebih mudah. Untuk apa susah-susah kalau kita bisa beli mie yang siap pakai. Ini hanya perlu diisi dengan air mendidih. Dan tambah juga bumbunya. Sekarang kita tunggu sebentar. Hmm, aromanya sangat lezat. Itu tidak enak sama sekali. Spageti dengan sosis adalah masalah yang lain. Ini sangat lezat dan asli. Sekarang kita tunggu semuanya sampai mendidih. Dan terlihat indah sekali. Indah katamu. Itu membosankan. Aku akan membuat spageti warna-warni yang sangat unik. Untuk melakukan ini, aku harus membuat spageti sendiri. Aku siap melakukan apa saja untuk menang. Aku bahkan punya mesin khusus untuk ini. Lihatlah bagaimana dia keluar dari mesinnya. Nah, sekarang saatnya untuk memasak. Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan sausnya. Jess, sekarang saatnya mencoba. Ya, lihatlah bagaimana enaknya Miku. Oh, jangan khawatir. Majanya masih bersih. Mari kita coba. Aku akan mulai dengan yang ini. Spageti seperti itu, aku sebut keriting. Hmm, rasanya seperti mie biasa. Aku mengharapkan yang lebih. Wow, spageti berwarna ini terlihat lebih menjanjikan. Ayo kita coba. Oh ya, ini masalah lain. Oh, dan masih ada masakan ketiga. Oh, ini adalah ide yang sangat unik. Oh, lihat. Ini sangat lucu. Oh ya, aku suka banget sosis. Smokku spageti ini adalah yang terbaik. Apa kamu bercanda? Aku lelah dengan semua ini. Aku menang lagi. Aku ingin sesuatu yang manis. Misalnya kue yang lezat. Tidak masalah. Segera siap. Kue? Bagaimana cara masaknya? Nenek, bisakah kamu mengajariku? Aku punya mesin yang sangat mahal untuk membantuku menguleni adonan kue. Akan lebih asik bikin kue pakai alat ini. Dan juga lebih cepat. Tinggal kita pencet saja dan mereka akan bekerja secara sempurna. Aku suka banget teknologi ini. Dan juga jangan lupakan keindahannya. Aku hanya perlu menambahkan warna. Sekarang aku harus menuangkan semuanya ke dalam cetakan. Jangan lupa menuangkannya secara merata. Dan aku bisa memanggangnya. Aku yakin aku pasti menang kali ini. Apalagi ini? Oh tidak. Aku pasti akan menang kali ini. Aku bisa pakai buah-buahan yang segar. Kita potong stroberi. Lalu tambahkan blueberry. Dan juga kita tambahkan coklat yang lezat. Sekarang aku tinggal memasaknya. Lihatlah, ini adalah kue yang sempurna. Wow, aku tidak akan pernah bisa membuat kue yang seperti itu. Sekarang aku bisa menghiasnya. Dan di bagian atasnya, aku akan menambahkan krim kocok. Aku harus memberikan sesuatu yang harus dilakukan. Itu dia. Kenapa aku tidak pakai kue ini saja? Ini kan lebih mudah. Jangan lupa tambahkan madu. Dan kocok dengan sempurna. Lalu kita tuangkan semuanya ke piring. Nah, itu seperti kue juga. Hasilnya tidak buruk, kan? Sekarang kita akan cari tahu. Aku akan mulai dengan keindahan warna-warni ini. Hmm, bagus dan enak. Mereka bahkan diwarnai dari dalam. Aku menyukainya. Mari kita lanjutkan. Cupcake ini punya lebih banyak topping. Dan juga aku sangat suka topping ini. Oh, tapi ini agak keras. Oh, aku tidak bisa memakannya. Dan apa ini? Oh, ini mengerikan. Oke. Dan rasanya sangat tidak enak. Oke, pemenangnya sudah jelas. Aku lebih suka kue yang berwarna dan lezat ini. Akhirnya, aku bisa menang juga. Aku tahu bisa mengalahkanmu. Oh, ini untukmu. Wow, kita lagi ada tantangan. Nah, pertama aku mau sandwich. Nah, seperti ini. Ya, aku bisa mengatasinya. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Permen? Hmm, bagaimana aku memasaknya? Dan aku yakin aku akan lebih baik. Apa? Bagaimana aku harus bekerja dengan ini? Apa yang kamu punya? Wah, aku dapat yang aku butuhkan. Ini dia rotinya. Kita harus membuat roti panggang. Lemparkan ke sana. Lalu satu lagi. Hmm, kenapa ini? Ayo, satu lagi. Oh, kalau dengan mata tertutup. Eh, apa itu? Ini tidak mungkin. Baiklah, aku harus memasukkannya ke dalam sana. Kita lancurkan dan tinggal tunggu sebentar. Wah, ada jarum tajam di sini. Nah, baiklah. Sekarang aku akan mencukur sampai botak. Bagaimana kamu suka itu? Aduh. Nah, sekarang durinya sudah habis. Aduh. Aku jadi dipenuhi oleh duri tajam. Oh, ini sakit. Ayo lebih cepat. Nah, itu dia. Kamu akan membayar untuk semua ini. Jadi siapa yang berduri sekarang? Nah, kamu lihat kan? Sekarang kita masukkan ke panggang roti. Lalu, kita buka mangganya. Untung saja aku tahu trik yang bagus untuk mangga. Nah, sekarang aku akan memotong bawang dan juga cabai. Oh, itu mengerikan. Aku akan membuka Kit Kat dan menaruhnya di pemanggang roti. Dan sekarang waktunya Kinder Joy. Oh, itu terlihat seperti mainan. Mari kita lihat. Wow, robot yang keren. Dis, dis. Robot akan hancur. Jadi, aku akan memotong keju. Oh, bagus. Dan inilah roti panggangnya. Aku bisa membuat sandwich. Pertama roti. Sekarang selada, daging, keju. Roti lagi dan selesai. Hmm, apa lagi ini? Aduh panasnya. Uh, aromanya tidak enak. Uh. Baiklah, kita taburi dengan pasta mangga. Bawang, cabai, dan tutupi dengan separuh kaktus lainnya. Sudah siap. Pew, pew. Eh. Oh, bau apa itu? Oh, coklatnya terbakar. Aku harus segera mengambilnya. Au, panasnya. Nah, sekarang kita olesi pasta Kinder. Dan kita taruh bola renyah dan selai jeruk. Aku menutupinya dengan roti kedua dan sudah siap. Selamat makan, Kate. Jadi, apa yang kita punya di sini? Ih, tapi ini tidak buruk. Aku akan mulai dengan ini. Terlihat enak juga. Wah, inilah yang aku inginkan. Bagus. Dan apa itu? Hmm, baiklah. Aku akan mencobanya. Hmm, lumayan. Tunggu. Apa ini? Cabai? Ah, itu pedes banget. Wah, sepertinya aku mau membakar sandwich terakhir. Ya, itu tidak terselamat, kan? Maaf, tapi bagaimanapun sandwich ini yang menang. Ini sempurna. Hooray, aku senang banget. Hmm, apa selanjutnya? Dan aku sudah siap. Aku mau permain lollipop. Oh ya, sepertinya itu mudah. Apa yang aku punya di sini? Brokoli? Kamu serius? Bagaimana cara membuat permain lollipop darinya? Oh, ini nasib buruk. Dan aku punya sprite. Eh, aku tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Dan aku punya Permain karet. Bagaimana aku bisa membuat permain lollipop darinya? Lalu aku akan mengocoknya dan menuangkannya ke dalam panci. Tambahkan gula. Nah, lebih banyak lagi. Dan pewarna biru. Oh ya, inilah yang aku butuhkan. Lalu kita tuangkan api. Seduh minumannya. Ayo, terus. Oh, dia agak aneh. Dan sekarang aku bisa melakukannya. Jadi kita ambil kapasnya dan celupkannya ke dalam karamel. Hmm, tidak ada yang menempel dengan baik. Baiklah, aku harus menemukan semuanya ke dalam mangkuk. Nah, ini lebih baik. Kita taruh semua bola dalam tangan. Yah, tidak berhasil lagi. Oh, aku punya ide. Pertama, kita ambil karamel di sini. Dan masukkan dalam tongkat. Dan... Itu berhasil. Ini sempurna. Oh, aku punya ide. Tapi tidak. Mungkin. Oh, benar. Ambil permen karet dan meniupnya jadi gelembung. Oh, ini terlalu sedikit. Aku butuh lebih banyak permen karet. Nah, seluruh paket. Nah, sekarang akan ada gelembung yang nyata. Apalagi tanpa tongkatnya. Aku butuh ini. Hmm, ini harus dibuang dulu. Nah, bagus. Oh. Mana gelembungku? Dia hampir kabur. Nah, itu dia. Sudah siap. Hmm, apa yang harus aku lakukan? Oh, aku punya ide. Inilah pemotongku. Ambil ini, brokoli. Sekarang aku akan memotongmu. Nah, ambil ini. Wah, aku jadi lelah. Nah, tongkat ini sepertinya sempurna. Oh, sepertinya aku mengotori sesuatu. Sekarang aku akan membersihkannya. Di mana harus meletakkan ini sekarang? Hmm, di mana aku harus membuangnya? Huh, mau. Itu tidak ada yang melihat, kan? Yang penting, permain lollipopku sudah siap. Saatnya mencoba. Wow, ini besar banget. Wow, brokoli. Dan itu seperti yang aku gambar. Aku akan mulai dengannya. Wah, enaknya. Rasa sprite. Ini luar biasa. Dan sekarang yang ini. Tapi aku sangat tidak ingin mencobanya. Tidak enak semua sekali. Nah, sekarang permain lollipop raksasa. Giliranmu. Wah, itu pecah dan aku penuh dengan permain karet. Ini mengerikan. Lollipop biru ini yang menang. Hooray, aku menang. Yay, yay, yay. Jadi, pertama-tama aku ingin kue ini. Seperti pada gambar. Oke, ayo kita lakukan. Kue, aku ahli dalam hal ini. Oh, apa? Ah, kue. Aku akan melakukannya sekarang. Yang kamu butuhkan hanyalah setiap tepung. Beberapa butir telur. Dan jangan lupa susunya. Sekarang bagaimana cara menguleni adonan. Oh, cantik banget. Iya kan, Maggie? Kenapa adonan kalau ada kue yang sudah jadi? Lihat betapa sempurnanya mereka. Oh, itu tidak bagus. Oh, dibeli di toko. Apa yang terjadi? Tapi terserahlah. Sekarang mixer profesianku sedang bekerja untukku. Oh ya, inilah yang dibutuhkan. Bagilah jadi lima bagian yang sama. Sekarang saatnya untuk menambahkan beberapa warna. Aku akan pakai sarung tangan dan menguleni adonan dengan baik. Oh ya, sekarang setiap kue akan jadi unik. Hmm, terserah saja. Kueku juga akan sangat enak. Apalagi dengan selai kacang. Kita akan menyebarkannya di kue pertama. Nah, seperti ini. Lalu di kue kedua. Aku bisa mencobanya sedikit. Oh, enak banget. Saatnya menyebarnya di kue ketiga. Oh, aku ingin mencobanya lagi. Oh ya, Sofie tidak akan menyadari kehilangannya. Oh ya, Maggie. Apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan itu. Lebih baik lihat selai buatanku. Sepertinya aku akan menuangkan seluruh toples ke dalam peiku. Oh, cantiknya. Dan sekarang adonan untuk dekorasi. Nah, lihatlah. Itu terlihat sangat cantik. Nah, luar biasa. Sekarang aromanya juga luar biasa. Sekarang waktunya masuk ke dalam oven. Kita tinggalkan di sini sebentar dan nenek akan tidur siang untuk saat ini. Dan kueku sudah siap. Saatnya mengumpulkan kue. Setiap lapisan akan kalah dengan krim warna khas dariku. Dan dengan warnanya akan cocok dengan warna kue. Hiasi dengan krim di bagian luar. Dan sekarang kita harus merotakannya dengan sepatu lah khusus. Oh ya, kue ini akan jadi kesempurnaan tersendiri. Tapi itu belum semuanya. Sekarang aku akan membuat pelangi yang manis. Aku akan menaruhnya di atas kue. Di mana ada pelangi. Dan juga unicorn. Dan di satu sisi akan dapat awan. Dan juga hati. Oh, sepertinya aku telah mengalahkan diriku sendiri. Oh, apa ini? Oh, jam tanganku saatnya mengambil kue. Wah, sudah siap. Sekarang saatnya untuk Sophie mencobanya. Pindah, guys. Nenek ada di sini. Oh, tidak. Mereka semua punya kue yang sangat indah. Dan aku punya kue yang sangat menakutkan. Oh, aku tahu. Aku akan menghiasnya dengan M&M's. Nah, sudah. Semua terlihat lebih baik. Sophie, segera coba. Wah, kuenya banyak banget. Mulai dari mana ya? Satu, dua, tiga. Kamu yang pertama. Mari kita coba. Wah, ini sangat kering. Aku tidak bisa memakannya tanpa minum. Maaf, Maggie. Wah, itu pai strawberry, nenek. Aromanya luar biasa. Dan ini sangat lezat. Nenek aku mencintaimu. Wah, itu sangat cantik. Aku ingin sepotong sekarang. Wow, bahkan ada pelangi di dalamnya. Ini sangat lembut dan lezat. Dan unicorn ini juga sangat enak. Dan siapa yang harus aku pilih sebagai pemenang? Hmm, lagi pula kue sec yang terbaik. Dia takut sandingi. Oh ya, aku tahu apa yang aku lakukan. Baiklah, sekarang aku ingin popcorn. Seperti di biaskop. Apa? Popcorn? Oh, aku bisa. Itu mudah. Ini dia jagungnya. Tidak perlu. Kamu perlu biji-bijian khusus. Dan aku punya itu. Aku akan menyiapkan fast foil. Dan sekarang dengan elegan menemukan biji-bijian langsung ke dalamnya. Dan tentu saja minyaknya. Wow, kita tuangkan satu-satu. Ini terlihat sangat keren. Dan tentu saja aku akan menambahkan pewarna. Mereka akan memberikan keunikan pada popcorn. Yang ini di sini. Yang ini di sini. Ayo kita buat pelangi dari mereka. Saatnya membakar. Hati-hati dengan biji-bijian. Oh, sepertinya sudah cukup. Mari kita lihat apa yang terjadi. Oh ya, popcornnya keren banget. Apa menurutmu, Nenek? Bagaimana kamu mewarnainya? Terserah saja. Oh, koki ini menganggung sekali. Aku akan membuat semuanya secara alami. Ambil saja biji-bijian dengan cara baru ini. Nah, sudah selesai. Semuanya sudah bersih. Sekarang sedikit mentega di wajan. Mungkin kita tambahkan lebih banyak. Aku akan mengolesinya dan mengirim jagung ke sana. Dan tetap saja kita tambahkan gula. Karena Sophie pasti suka yang manis-manis. Nah, sekarang kita tutup dan tunggu sebentar. Oh, sepertinya prosesnya sudah mulai. Biji-bijiannya meledak di wajan. Oh, sudah siap. Aromanya luar biasa. Saatnya pakai bahan rahasia. Aku akan melelehkan marshmallow dalam wajan sampai berubah jadi pasta. Dan sekarang, aku akan mengirim popcorn ke sana. Kita campur semuanya dengan rata. Lalu aku dapat popcorn yang lengket. Atau lebih tepatnya, ada lima bola dengan warna yang berbeda. Nah, saatnya menemukan popcorn ke dalam mangkuk. Nah, cantiknya. Oh, Sam, apa yang kamu punya? Hei, ambil punyamu sendiri. Ambil itu. Seperti anak-anak, untung aku punya popcorn yang hanya perlu dipanaskan. Nah, kita taruh dalam panci. Lalu, kita prosesnya telah dimulai. Dan tidak perlu stres. Kamu bisa belajar dariku. Tunggu sebentar, bau apa itu? Eh, apa yang kamu punya di sana? Apa? Bau? Oh, sepertinya itu akan meledak. Ayo berlindung. Maggie, apa yang kamu lakukan? Oh, itu tadi popcornnya. Oh, ini harus segera dibersihkan. Apa ada yang selamat? Apa? Cuma satu? Maaf, Sophie. Sepertinya kamu sedang diet. Wah, ada banyak banget popcorn. Dan bau apa itu? Huh, apa ini? Tapi dia terbakar. Yuh. Ah, dan ini popcorn asli. Mari kita coba. Wah, ini sangat manis. Kamu tahu segalanya, nenek. Ah, dan apa ini? Wah, ini sangat melar. Itu terlihat keren. Wah, dan rasanya sangat lezat. Ini luar biasa. Popcorn ini pasti pantas untuk menang. Aku menang lagi. Aku memang yang terbaik.